Sup guys, video kali ini gue gak akan ngebahas yang teknikal banget dan gue juga gak akan ngebacot sih hitungannya ya video kali ini gue cuma mau lebih santai dan mau sharing aja tentang gimana sih caranya gue bisa nge-manage waktu dan mental antara kegiatan-kegiatan yang sedang gue miliki sebagai seorang programmer dan content creator oke, for context mungkin bagi yang belum kenal gue siapa nama gue Theo, gue seorang software engineer di salah satu perusahaan equity crowdfunding di Indonesia dan saat ini, ya kerjaan gue adalah sebagai seorang software engineer tapi seperti yang gue udah pernah bahas di video-video sebelumnya gue juga punya kerjaan-kerjaan sampingan, proyek pribadi dan at the same time gue juga coba untuk nge-create content yang bersifat entertainment ya yang mendidik tapi yang menghibur asik juga gitu nah ada satu pertanyaan dari comment section yang menurut gue menarik banget yaitu, gimana caranya gue bisa nge-balance semua ini? jawaban singkatnya adalah enggak ya, bercanda keliatannya kayak banyak, tapi gue gak merasa terbebani atau stress berat gitu kok mungkin alasan utamanya adalah karena gue suka dengan apa yang gue lakukan gue suka programming, gue suka building apps gue suka ngajar, gue suka create content untuk gue sharing ilmu untuk kalian dan jujur gue sangat bersyukur atas privilege ini yaitu bisa melakukan apa yang gue suka, dapet duit lagi walaupun ya YouTube belum bisa gue monetize sih tapi selain karena gue suka dengan apa yang gue lakukan gue juga udah bikin kayak list priority dari kegiatan-kegiatan gue dan gue juga punya kayak cara untuk nge-trick otak gue untuk menjadi produktif, tapi dengan mode produktif yang beda-beda gitu tergantung gue mau produktifnya di bidang apa gue akan jelasin lebih lanjut kok di video nanti semoga lebih make sense lah buat kalian oke, jadi gimana cara gue untuk bagi-bagi waktu antara semua kegiatan yang gue punya sekarang ini gue punya 3 kegiatan utama yang pertama adalah full-time job gue yang kedua adalah side hustle dan ketiga adalah content creation seperti yang gue udah bilang barusan step pertama gue adalah gue udah bikin list priority antara ketiga kegiatan gue ini untuk sekarang ini urutannya adalah full-time job gue side hustle baru content creation nah urutan ini dipengaruhi oleh berapa banyak income yang gue bisa dapetin dari setiap kegiatan walaupun sekarang ini gue lagi coba untuk memprioritaskan content creation dan mengurangi side hustle-side hustle yang gue ambil supaya gue bisa lebih fokus bikin video kayak gini anyways, setelah gue udah punya list prioritas ini gue juga menentukan sebuah schedule supaya gue tau pada waktu kapan gue harus fokus ngelakukan apa contohnya gini ini schedule personal gue ya Senin dan Selasa itu gue dedicate mostly untuk full-time job gue memang iya gue hanya kerja harusnya itu sekitar 8 jam sehari tapi ya namanya juga programmer kan kadang-kadang ya kita harus kerja lebih dari itu untuk ngejar target atau ngejar deadline ngerjain project gitu kan nah jadi ketika gue harus ngededicate waktu lebih biasanya itu gue gaspol itu di hari Senin dan Selasa setelah gue kerja full-time maksudnya dari jam kerja yang udah ditentukan itu gue kerjain lagi selesain semua kerjaan gue supaya gue bisa catch up ke deadline yang udah ditentukan nah kalau misalkan emang gak ada deadline yang high priority banget baru gue cari waktu untuk misalkan ngerjain side hustle kalau gak ada side hustle yaudah gue bikin konten kalau misalkan lagi kreatif blog lagi gak mood bikin konten yaudah gue nyantai Netflixan, Youtube, main game gitu-gitu Rabu dan Kamis itu gue dedicate untuk side hustle gue jadi setelah kerjaan full-time gue itu biasanya gue clock off jam sekitar jam 5 itu gue dedicate untuk hyper focus ngerjain semua task-task dan perintilan yang gue harus kelesaikan untuk side hustle yang gue punya nah Jumat Sabtu Minggu itu yang biasanya gue pake untuk ngonten karena gue ngerasa kayak weekend gitu kan beban lebih ringan kreatif flow-nya kayak lebih dapet gitu nah di weekend ini yang gue lakukan adalah recording sama editing untuk masalah ide-ide brainstorming abis itu script itu gue lakukan secara random sebenarnya contohnya kayak kalau ide itu kan kayak kalau gue lagi ngobrol gue bahkan lagi coding gue lagi makan siang itu suka muncul ide-ide aja tiba-tiba nah itu gue langsung catat di Notion untuk masalah scriptingnya itu gue cicil-cicil aja kalau lagi ada waktu kosong lagi makan siang lagi gabut kerjaan lagi gak ada side hustle yaudah gue cicil script-scrip untuk konten-konten gue seperti ini jadi kira-kira gitu cara gue untuk ngebagi-bagi waktu antara ya ketiga kegiatan utama gue ini pertanyaan berikutnya terus gue refreshingnya tuh kapan oh keliatannya kayak sibuk banget jujur gue pribadi gue refreshing itu ketika gue ngerasa gue butuh refreshing aja jadi jadwal yang tadi gue set itu itu gak strict banget guys itu jadwal yang sangat fleksibel palingan ya full time job doang yang mengharuskan gue kerja minimal 8 jam sehari udah itu doang tapi selain itu ya semuanya kembali ke prioritas sih guys jadi misalkan gue lagi gak rasa penat lagi gak pengen banget nongkrong yaudah gue lebih memilih untuk ngerjain semua kerjaan-kerjaan yang gue pengen kerjain kayak side hustle project pribadi atau ya bikin konten seperti ini tapi kalau gue udah ngerasa udah penat banget udah gak bisa mikir udah mulai tertekan yaudah walaupun gue harusnya ngerjain sesuatu gue tetap ambil time off untuk refreshing untuk nongkrong untuk jajan Netflix and MacD main game gitu-gitulah tapi sekali lagi gue mau tekankan bahwa semuanya itu kembali lagi ke prioritas kalau misalkan ada kerjaan full time yang harus gue selesain banget gue harus lembur walaupun itu terjadi di hari Kamis yang biasanya gue dedicate begadeng-begadeng untuk side hustle yaudah gue harus korbanin waktu itu untuk ngerjain full time job gue kalau full time job gue lagi aman tapi side hustle gue lagi penuh banget nih yaudah berarti gue harus sacrifice waktu gue untuk konten atau di hari Senin dan Selasa yang biasanya gue dedicate untuk full time job tapi lagi gak perlu lembur yaudah gue ambil waktu itu untuk selesain kerjaan side hustle gue jadi jadwal yang gue set itu lebih ke guideline bukan jadwal yang strict dan fix harus banget gue ikutin nah sekarang gue mau share cara untuk nge-trick otak gue supaya bisa produktif untuk satu kegiatan sekaligus rumtur dikit karena banyak yang request oke jadi di kamar gue guys itu ada dua tempat kerja ini tempat kerja pertama ada laptop keyboard ada mouse sama monitor udah gini doang nah tempat ini yang biasanya gue spend time untuk ngerjain full time job gue jadi sehari-hari tuh biasanya gue kerja tuh disini nah tempat kerja yang kedua adalah ini nah ini ada pc gue pokoknya satu set kayak gini lah ini tempat biasanya gue ngonten gue nyantai main game itu semua terjadi disini nah trik pertama gue guys adalah gue selalu memisahkan tempat-tempat kerja kayak tadi disana itu ada tempat kerja gue untuk full time job nah kalau yang disini itu khusus untuk main game ngonten dan seterusnya gitu lebih yang nyantai lah nah hasilnya adalah gue gak tau apakah ini efek placebo aja buat gue atau emang ada resetnya tapi jadi tiap kali gue duduk disini itu gue otomatis langsung masuk ke mode kreatif atau mode lebih santai ketika gue duduk di tempat kerja gue untuk full time job atau untuk ngoding bener-bener untuk ngoding itu otak gue memang langsung switch untuk fokus di full time job gue dan itu gue sangat memiliki melisir distraction jadi walaupun sebenernya kurang lebih kan kegunaannya sama ya di pc gue gue juga tetep bisa ngoding sebenernya tapi waktu gue coba untuk ngoding full time job gue di pc ini hasilnya adalah bawaan gue tuh pengen brainstorming konten atau ke distract nonton youtube main game gitu-gitu sedangkan kalau gue codingnya di tempat gue yang tadi yang di pojokan itu itu gue bener-bener fokus bener-bener gak gak kerasa atau gak tertarik untuk ke distract sama sekali nah selain itu gue juga punya satu rule yang sangat penting yaitu gue gak pernah kerja di tempat tidur gue waktu jaman-jamannya baru mulai WFH itu sering banget kerja dari tempat tidur dan hasilnya adalah kalau gue mau istirahat malam gitu kalau mau tidur itu gue susah ketiduran kepikiran kerjaan terus keganggu terus pikiran gue mikirin ya mikirin kerjaan gitu lah terus gue nemu kayak sebuah riset yang mengajurkan kita untuk pisahin tempat istirahat dan tempat kerja gue coba terapin dan so far it works for me jadi kalau gue udah ke tempat tidur itu gue gak pernah sementuh laptop untuk kerja lagi ya paling kan pake laptop untuk nonton Netflix Youtube-an gitu-gitu tapi gak pernah kerja di tempat tidur lagi dan hasilnya adalah kalau gue udah di tempat tidur itu badan gue bener-bener langsung lebih santai terus ketidurannya tuh jadi jauh lebih cepet ketimbang dulu waktu gue masih sering kerja dari tempat tidur oke terakhir gue punya satu trik lagi buat maksa otak gue untuk produktif atau kerja tapi bisa maksa otak gue untuk istirahat juga jadi gini triknya ini adalah suasana kamar gue oke GGMU BTW oke kayak gini ya lampunya terang dan putih warnanya nah ini adalah mode ketika gue mau aktif atau produktif nah kalau misalkan gue udah pengen mode istirahat itu nih liat nih gue tinggal matiin lampu yang di atas oke lampu yang di atas mati abis itu light strip yang di bawah desktop gue eh sorry yang di atas desktop gue itu gue ubah warnanya jadi warna kuning terus gue redupin nah kalau udah kayak gini ini gue memaksa kayak memaksa otak gue untuk mode nyantai gitu jadi gue udah gak terlalu mikirin kerjaan mau itu side hustle mau itu full time job disini biasanya waktu-waktu gue untuk misalkan editing atau brainstorm konten atau main game gitu-gitu nah kalau misalkan emang bener-bener gue udah pengen tidur itu tinggal gue kecilin oke jadi jauh lebih gelap kayak gini nah ini kalau kamar gue udah bentuknya kayak gini ini artinya gue udah siap untuk tidur oke palingan udah gitu doang cara gue manage mental dan waktu untuk setiap kegiatan yang gue punya dan coba dong sharing di comment section kalau lo punya cara sendiri untuk ngatur waktu lo sendiri seperti biasa kalau kalian suka konten-konten seperti ini jangan lupa like dan subscribe dan follow socials gue kalau misalkan kalian pengen konten lebih dan update-update thank you guys for watching see you in the next video bye-bye